kehabisan oli di jalan beli mesran super 2t what's up man garif balik lagi ke channel arcing dan ini mohon maaf ya temen-temen ya karena di sebelah lagi ada yang bangun rumah jadi agak berisik jadi hari ini temen-temen pemakaian gue dengan cell optima 2t itu udah selesai temen-temen ya karena udah belum ada seminggu tapi jarak tempuhnya tuh udah lebih dari 200 km temen-temen dan akhirnya olinya pun sudah habis sebenernya nggak habis sih ada yang di botol masih sisa cuma yang ditabung oli itu udah habis itu sisanya dikit kayak gitu temen-temen dan hari ini gue akan review keraknya temen-temen ya kan kerak setelah pemakaian kurang lebih 200 km lebih mungkin ya 250an km lah itu mungkin kalau gue pemakaian 2 minggu normal kira-kira begitu temen-temen oke nah gue akan mulai dari businya dulu temen-temen ya ini mohon maaf kalau suara gue kurang jelas ya karena ada itu orang lagi ngegerinda temen-temen nah ini untuk businya temen-temen jangan lihat ini enggak ada kerak enggak ada kerak yang nonjol gitu berkerak kayak kudis itu enggak ada dan ini berminyak terus dia enggak berpasir juga hanya gosong doang dan bagian dalamnya pun gosong temen-temen ya kayak gitu oke ini bagian businya dan bagian headnya sih ya begitu-gitu aja sih head piston nah ini bagian head blocknya temen-temen ini dia ini menurut gua salah satu yang terbersih lagi juga temen-temen ya salah satu yang terbersih mungkin eh setelah kastrol power one yang terbersih mungkin ini ya kan yang terbersih mungkin ini karena ini warnanya dia mungkin enggak gosong ya temen-temen lihat nih nih dia ini agak eh apa ya bekas gosongnya tuh enggak enggak kuning banget gitu loh enggak enggak kecoklatan agak agak apa ya agak bening gitu temen-temen tapi ini bersih banget temen-temen bersih banget sekarang lihat sini masih ada sisa bagian logamnya temen-temen bagian exhaust ya ini bagian exhaust ini bagian ininya masuk udara bersih nih keraknya kayak begini ini enggak ada keraknya dia masih berminyak dan juga tipis banget dan gampang banget hilang kayak gitu temen-temen ini pemakaian shell optima 2t kurang lebih 250 km karena kemarin gua tuh jalan-jalan lumayan lumayan banyak ya temen-temen kayak gitu ya temen-temen mungkin segini aja review kerak mesin oleh samping shell optima 2t bergera ada yang mau nambahin atau udah ada yang pernah pakai dan keraknya berbeda dengan ini bisa tulis di kolom komentar oh iya dan juga pemakaian bensin gua selama pakai oli samping ini adalah pertalat dengan setelan basah temen-temen ini full setelan basah Oke untuk performanya nanti akan gue ceritakan di full review aja temen-temen ya kayak gitu oke thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya hai hai hai